Sejumlah lembaga survei memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Maruf. Di tahun kedua ini, survei tepatnya di bulan Oktober, Litbang Kompas mencatat ada penurunan tingkat kepuasan publik jika dibandingkan April lalu. Bulan April 2021, ada 69,1% publik yang menyatakan puas dengan kinerja Kabinet Jokowi Maruf. Apresiasi ini menurun di bulan Oktober ini dengan kepuasan sebesar 66,4%. Sehingga jumlah kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan berjumlah 33,6%. Apresiasi masyarakat terhadap kerja-kerja pemerintah di bidang hukum juga turun di angka 60,6%. Dari survei sebelumnya sebesar 65,6%. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kasus Joko Chandra dan keterlibatan beberapa perwira polisi yang ikut membantu pelariannya. Indonesia Corruption Watch, ICW, menyebut kasus Joko Chandra menandakan ada kekacauan penegakan hukum di Indonesia. Dan dari situ akhirnya mulai terkuak begitu ya. Bagaimana kekacauan mekanisme penegakan hukum yang ada di Indonesia dan bagaimana keterlibatan lembaga-lembaga penegak hukum dalam menghalangi proses hukum itu sendiri bahkan. Sementara Ketua Jaringan dan Kampanye YLBHI, Arief Yogyawan, mencatat bahwa pemerintah khususnya aparat masih cukup represif menangani unjuk rasa. Praktik di lapangan juga membaik. Kasus berkurang, itu satu. Yang kedua, udah banyak sesungguhnya beberapa kebijakan-kebijakan seperti perkap tentang penanganan aksi demonstrasi dan lain sebagainya yang dengan menggunakan pendekatan pendekatan hak asasi manusia tetapi juga kekerasan terhadap unjuk rasa itu masih sering terjadi. Di sisi lain, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Sigit Pamungkas menyebut rotasi elit dan pelaksanaan pilkada serentak 2020 lalu menjadi salah satu poin penting yang menunjukkan kerja keras pemerintah. Khususnya di saat sulit menghadapi pandemi seperti saat ini. Merotasi elit dan rotasi kepemimpinan di daerah itu harus dilaksanakan. Dan itu berjalan dengan baik, partisipasinya bahkan disebut-sebut sebagai partisipasi yang tertinggi di dalam penelenggaraan pilkada serentak. Nah ini kan juga poin. Coba bayangkan kalau seandainya tidak ada pilkada di 2020, maka akan sampai sekarang akan dipimpin di tengah tokal itu oleh pejabat kepala daerah. Di tengah tekanan pandemi, pergeseran antara isu ekonomi dan kesehatan tentu juga menjadi faktor penilaian dari kinerja pemerintahan Jokowi Maruf. Publik tentu menunggu program kerja pemerintah yang lebih mutakhir setidaknya dalam sisa masa jabatan tiga tahun ke depan. Tim Liputan, Kompas TV Saudara, bagaimana pemerintah merespons penilaian publik ini dan apa saja catatan dari internal pemerintah sendiri terhadap kinerja dua tahun kepemimpinan Jokowi Maruf? Kita sudah terhubung dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni Plate. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam, Mas Aiman. Selamat malam, pemirsa Kompas TV yang hebat ini. Amin, luar biasa, Pak Menteri. Sehat selalu juga. Pak Menteri, sebelum kita bicara soal tingkat kepuasan, saya ingin ada sedikit evaluasi mungkin terkait dengan pelaksanaan PON, terkait dengan pertumbuhan ekonomi di sana misalnya, atau ada geliat ekonomi yang berbeda. Mungkin Pak Menteri ingin sampaikan? Ya, yang pertama pasti ya, Mas Aiman. Kita berterima kasih sekali bahwa pelaksanaan PON di Papua itu berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses. Di sana-sini masih ada yang harus diperbaiki, betul. Tapi secara umum, PON Papua itu menjadi etalase penting bagi Papua sendiri dan bagi Indonesia. Di mana wilayah yang selama ini dianggap masih tertinggal mampu melaksanakan satu event nasional pada saat di mana situasi pandemi COVID-19 ini masih terjadi. Nah ini satu capaian yang luar biasa, mudah-mudahan pengalaman di PON Papua itu bisa menjadi acuan dan benchmark bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan besar di dalam negeri maupun di wilayah regional kita. Nah kalau dampak ekonominya, tentu ada. Tapi tentu tidak sebesar seperti apabila tidak ada pandemi. Nah saat ini pelaksanaan PON-nya sendiri dengan protokol kesehatan yang ketat ya, dengan syarat-syarat perjalanan yang ketat semuanya dan itu bisa berjalan dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga itu dilakukan dengan hebat. Bahkan 5G experience itu dilakukan, digunakan juga pada saat pembukaan PON Papua di Stadion Lukas NMB oleh Bapak Presiden waktu itu. Demikian halnya pada saat penutupan. Jadi kita juga memanfaatkan teknologi yang baru untuk PON Papua. Namun demikian, satu hal yang pasti bahwa di Papua telah terbangun infrastruktur olahraga yang hebat. Mudah-mudahan infrastruktur olahraga yang sudah dibangun di Papua itu menjadi modal dasar yang kuat bagi generasi muda Papua, bagi rakyat Papua untuk mengembangkan olahraga di tanah Papua untuk kejayaan Papua dan kejayaan Indonesia. Dan ini merupakan pertama kali digelar pasca pandemi dan ini menunjukkan bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan pandemi. Ada penularan meskipun sangat bisa terkendali. Begitu Pak Menteri ya? Betul sekali. Dan pemanfaatan PCR dan monitoring, kontak tracing, dan tracking itu berjalan dengan baik. Sehingga bisa dideteksi dengan baik dan langsung dilakukan isolasi. Sehingga seluruh protokol kesehatan itu bisa dilakukan dengan baik-baik pada saat penelenggaraan. Turnamen-turnamen yang selama PON dengan melakukan isolasi terhadap atlet yang tertular atau ofisial yang tertular. Demikian halnya pada saat mereka kembali ke daerahnya masing-masing juga pengendalian itu ketat. Jadi secara menyeluruh, secara umum ya tata kelola PON sangat baik di situasi pandemi ini. Pak Menteri, Pak Joni, kalau kita bicara soal dua tahun pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf, ini kan baru beberapa bulan langsung dihantam pandemi. Ekonomi morat marit dan luar biasa. Pendapatan pajak shortfall turun drastis. Bagaimana kemudian pemerintah memandang ke depan apa yang terjadi selama dua tahun awal ini yang kemudian tidak bisa maksimal bekerja dengan sekarang yang kita bersyukur ya bahwa bisa terkendali, mudah-mudahan terus terkendali sampai tahun-tahun ke depan. Tapi apa kemudian yang bisa dikejar untuk mengejar ketinggalan kita selama dua tahun kemarin? Ya, yang pertama Mas Aiman ya hampir semua negara di dunia mengalami masalah yang sama. Tekanan-tekanan ekonomi dan kontraksi ekonomi itu berlangsung di seluruh penjuru dunia. Tidak terhindarkan Indonesia juga. Tidak terasa juga ya pemerintahan Pak Jokowi ini sudah 27. 7 tahun, besok ini 7 tahun pemerintahan Pak Jokowi. 20 Oktober, betul. Di periode pemerintahan Pak Jokowi di periode ini. Di periode ini ditandai dengan tantangan yang luar biasa yang Mas Aiman sebutkan tadi. Sehingga ya, itu tidak berarti ya pemerintah tidak bekerja atau kinerjanya kurang, saya kira justru karena tantangan itu maka kinerja pemerintahan dan para aparat pemerintah baik pusat dan daerah serta kinerja kolaborasi di antara sesama masyarakat kita itu justru mendapat tempat yang sangat tinggi dalam menghadapi pandemi. Kita menghadapi tantangan yang sama. Kalau sampai kita lengah saja pandemi ini luar biasa. Tetapi karena soliditas pemerintahan diwalidasi presiden dan kerjasama serta manajemen pemerintah pusat, daerah, dan seluruh instrumen negara bersama-sama dengan rakyat, termasuk dengan media, kita bisa mengendalikan COVID-19 dari fokus pemerintahan tahun 2020-2021 utama dan terutama penanganan pandemi COVID-19. Dan tentu di saat yang persamaan menjaga agar pemulihan ekonomi kita berlangsung dengan baik. Namun demikian Mas Aiman, yang juga tidak muncul di publik adalah apa? Agenda-agenda pembangunan itu tetap dijalankan. Yang mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dilanjutkan. Pembangunan sumber daya manusia melalui keberpihakan fiskal tetap dilakukan. Deregulasi dan pemangkasan hambatan-hambatan investasi dilakukan. Termasuk melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Reformasi birokrasi juga dilakukan. Ya dalam hal ini bagaimana migrasi dan tata kelola pemerintah dengan pemanfaatan ruang-ruang digital. APBN yang lebih fokus juga menjadi perhatian. Yang luput dari perhatian publik karena memang transmisi informasinya didominasi oleh usaha bersama kita mengatasi pandemi COVID-19. Ya usaha bersama kita untuk menjaga ekonomi dari tekanan kontraksi yang luar biasa. Dan kita termasuk salah satu negara yang, mohon maaf ya, bukan sombongkan diri atau dari data-data WHO, ya bisa mengendalikan secara bertahap mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Nah dengan demikian Mas Aiman, saya tidak kaget kalau membaca laporan-laporan riset dan survei. Karena memang kita fokus dan dominan informasi yang ditransmisikan pada masyarakat adalah penanganan pandemi COVID-19 dan lain-lainnya luput, maka tentu pemahaman masyarakat terhadap agenda-agenda pemerintahan lainnya sangat terbatas. Karena ini di ruang, ya di era yang sangat demokratis, dan berterima kasih juga terhadap lembaga-lembaga survei termasuk di Bank Kompas, yang lalu selalu memperhatikan dan menarik ya opini pendapat masyarakat sebagai feedback dan cermin jalannya pemerintahan. Kalau Pak Jokowi sendiri sudah menyampaikan kepada seluruh anggota kabinet dan kepada masyarakat, pandemi COVID-19 ini harus kita bajak. Membajaknya dengan menyiapkan satu giant leap. Pandemi harus dibajak? Iya, kita harus membajak momentumnya. Membajak momentumnya pada saat dimana sudah terjadi tekanan, kita harus bisa melompat lebih jauh. Karena pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan. Efisiensi logistik telah dilakukan. Demikian halnya di sektor telekomunikasi. Di sektor telekomunikasi konsolidasi terus dilakukan. Pembangunan ICT infrastructure yang lebih merata ke seluruh wilayah tanah air dilakukan. Tentu ini membutuhkan waktu. Pandemi COVID-19 ini jangan menjadi penghalang kita, tapi kita terus bergerak maju dengan menyusahkan diri. Dan disinilah adaptasi dan agilitas kita sebagai bangsa bisa kita lakukan dengan baik. Pak Menteri, meskipun ada catatan bahwa tingkat kepuasan, Pak Menteri menyebutkan ada Litbang Kompas, saya menyebutkan data Litbang Kompas, bahwa ada tingkat kepuasan justru terendah sepanjang terjadinya pandemi sejak April 2020 lalu, terendah tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah pada bulan ini, Oktober 2021. Tepat dua tahun periode kedua pemerintahan Jokowi-Ma'ruf atau total tujuh tahun kepeminan Presiden Jokowi. Bagaimana kemudian Pak Menteri menjawab ini? Nanti saya akan berikan kesempatan selepas jeda Pak Menteri. Saya izin dulu untuk break. Selepas jeda saya akan kembali dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Platte. Sesaat lagi saudara, tetap bersama kami. Kembali bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Platte. Saya sebutkan tadi Pak Menteri, saya bacakan data dari hasilit Bank Kompas bahwa penurunannya paling rendah justru sepanjang pandemi ini. Jadi pandemi di awal itu sekitar 62 persen, kemudian puncaknya pada April 2021 65 persen, pada Oktober 2021 saat ini 60 persen, kerendah sepanjang pandemi. Tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Komentar Pak Menteri. Ya, kalau tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi di bulan Oktober, bisa saja itu akibat dari dampak pelaksanaan PPKM Mikro yang ketat. Bisa saja karena itu. Karena pada saat di mana terjadi varian delta, di mana pemerintah mengambil langkah-langkah yang cukup tegas untuk melakukan, melaksanakan PPKM Mikro, ya maka aktivitas masyarakat yang sudah begitu lama tertahan, makin ditahan lagi. Ini tentu respons dari kebijakan, keberpihakan kita pada penanganan pandemi COVID-19. Dan saya kira wajar-wajar saja, kalau memang itu dianggap sebagai menurunkan kepuasan terhadap pemerintah. Tetapi di balik itu, langkah yang diambil pemerintah itu justru untuk melaksanakan tugas pemerintah. Untuk memastikan perlindungan dan keamanan bagi rakyat. Jadi itu hal yang biasa dalam era demokrasi. Tetapi, Mas Aiman, acuan-acuan hasil survei ini tentu menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk memperbaiki. Terus kita tahu bersama, fokus pemerintah selama ini Pak Jokowi selalu menyampaikan yang utama dan terutama tetap penanganan pandemi COVID-19. Ya, itu nggak ada pilihan kita harus selesaikan. Di saat yang bersamaan, yang juga utama adalah kita harus menjaga perekonomian kita. Masyarakat, ini stimulus dan insentif APBN untuk kegiatan masyarakat, khususnya perlindungan sosial, perlindungan terhadap dunia usaha, itu begitu besarnya untuk menjaga. Semua curah perhatian kita itu ke sana. Saya ingin menanyakan kepada Pak Menteri bahwa ada dua hal yang kemudian paling drastis penurunannya. Yang pertama soal menuntaskan kasus hukum, yang kedua, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Yang kemudian dinilai paling rendah. Dalam hal ini, ini kan karena transmisi komunikasi publik. Kalau kasus hukum, kita ketahui ada banyak kasus-kasus hukum yang terjadi, yang mendominasi perhatian masyarakat selama pandemi ini. Tetapi dari sisi istana, dari sisi presiden, jelas sekali sikapnya bahwa penegakan hukum, yang pertama ya, terhadap untuk rakyat, kecil, adalah mengutamakan restoratif justice untuk undang-undang ITE. Itu respons yang positif yang dilakukan langsung oleh presiden. Dan sampai sekarang belum ada revisinya, Pak, di DPR? Belum ada revisinya terkait dengan undang-undang itu meskipun presiden sudah menyatakan? Nah, sampai dulu ya. Karena belum ada revisinya, maka responsnya harus diambil dalam penegakan hukumnya. Yaitu melalui apa yang disampaikan itu kesepakatan bersama para menteri dan membuat satu acuan bagi penegakan hukum. Tapi intinya bahwa kebijakan pemerintahnya adalah utamakan restoratif justice. Itu keberbiakan pada hukum. Yang kedua, pemerintah ya betul-betul mengambil posisi penegakan hukum untuk diserahkan pada mekanisme hukum. Tidak ada itu intervensi-intervensi. Nah, ini barangkali kita perlu dibiasakan juga untuk memisahkannya. Dan pemerintahan dalam hal ini bukan cuma kantor presiden. Pemerintahan nasional kita kan ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada lembaga-lembaga negara. Ya, di mana koordinasi itu harus dilakukan dengan baik. Tetapi satu hal yang pasti, apabila terjadi kasus-kasus hukum, tidak ada perlindungan terhadap pelanggar-pelanggar hukum. Ya, itu sikap yang tegas. Itu komitmen ya Pak? Dan itu kemudian dipegang oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf bahwa kedaulatan hukum menjadi hal yang utama yang kemudian tidak terbang pilih dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Baik, tentu ini menarik untuk dicermati ke depan. Bagaimana kemudian perkembangannya? Tentu kita berharap ini akan semakin naik, pandemi turun, ekonomi naik, dan juga kepercayaan dan kepuasan publik juga naik. Satu hal, Mas Aiman. Satu hal yang sebelum ini mau ditutupkan. Saya menyampaikan terima kasih yang sangat tinggi kepada seluruh komponen masyarakat yang secara aktif mengambil bagian dalam penanganan pandemi COVID-19. Khususnya tertib dalam protokol kesehatan dan memakai masker. Mendorong dan ikut serta untuk melaksanakan vaksinasi. Dan kepada media yang selama ini bekerja bersama-sama kita mentransmisikan informasi dalam rangka edukasi dan literasi pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengambil bagian secara positif dan secara aktif di dalam penanganan pandemi COVID-19 sekaligus usaha bersama kita pemulihan ekonomi nasional kita. Baik, terima kasih. Apresiasi juga untuk seluruh bangsa Indonesia termasuk juga pemerintah dan juga rakyatnya yang bahu-membahu untuk kemudian melawan pandemi ini dan kita bisa melewati mudah-mudahan terus kita akan melewati dan bisa mengalahkan pandemi ini dan tadi bahasanya adalah membajak momen-momen sehingga kita bisa melompat lebih jauh untuk hal yang lebih baik. Terima kasih Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Platy telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Menteri.